Hai semuanya Hai perdana kandang-kandang sederhana gelodohi kerdus lu halo teman-teman apa kabar ketemu lagi di bdb channel nah disini kita akan mempasar tentang informasi seputar dunia burung dan ugas langsung dari sumbernya nah kali ini kita dapat video kiriman seputar penangkaran yang paling banyak di request temen-temen Om kalau burung kacar tuh bisa ditangkarkan di kandang gantung masih nah dulu pernah kita bahas ya cuman sudah lama banget sekarang banyak yang nanyain lagi makanya Yaudah kita bahas lagi ini kebetulan dapat video kiriman dari Om Han Burhan nih di Jawa Tengah ya yang beliau ini sudah mengirimkan keberhasilan penangkaran burung kacarnya di sangkar gantung jadi beliau sudah lama menangkarkan burung kacar hanya di sangkar gantung ya ternyata bisa dan ini bisa jadi sumber inspirasi dan referensi buat teman-teman semuanya manggur disimak manggur diikuti silahkan diikuti nanti kalau bisa ya berarti makin tambah lagi penangkar-penangkar yang sukses menangkarkan burung kacar di kandang gantung jadi semua itu enggak ada istilah terkendala lahan atau terkendala tempat data memang bisa disiasati ya dengan menangkarkan di sangkar gantung seperti ini ya semoga bisa bermanfaat aja dan langsung aja kita simak ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tertarik kepada burung kacar ini ya memang sengaja saya punya satu pasan burung kacar yang awalnya sih mau saya jual berhubung ya lagu ya udah saya simpen ke belakang ini Alhamdulillah ada sangkar yang mulai kosong yang kebetulan enggak saya minyak terus saya disini sengaja saya kasih gelosok yang berbuat dari kacar terus saya masukkan burungnya yang selang lama kurang lebih satu bulan minggu itu burung udah sudah mulai udah yang pertama itu saya masih ragu apakah bisa berselur atau bahkan bisa beranak seperti yang ini yang masih pangkaran yang kedua pangkaran yang pertama itu burung dah mau nepas namun sayang saya kembali kebodohan saya baru pertama kali pakai santai lagunya seperti ini santanya itu nggak taunya suka bantai anaknya terus yang pertama itu telur tiga untuk semua yang dua udah dibantai tinggal satu telur lagi saya ambil yang mudah mati saya buang terus saya kembalikan lagi di atas alhamdulillah kalau menentang ya Alhamdulillah enggak ya enggak apa-apa orangnya mereka maaf baru coba-coba dan ternyata itu menetap lagi soalnya saya cek sudah dibaca lagi sama hidupkan bantanya terus setelah itu saya bersihkan lagi saya kasih daun kemarin lagi Alhamdulillah udah mulai main ninja lagi dan nggak selang lama itu udah mengeram tahu-tahu ini tidak keluar dari dodok terus saya cek rasa benar untuknya mengeram mulai dari itu saya kasih tinggal waktu yang saya kira-kira telur pertama itu tanda sekian sampai 15 belakang lagi belum ada itu jantan saya ambil ternyata kekeesokan harinya saya lihat itu udah ada tangan yang menetap dan ternyata dibantai lagi sama hidupkan jantannya karena kebetulan belum saya ambil terus saya ambil istri pulang wah ini kalau nggak dikeluarkan jantannya pasti dibantai lagi udah saya aduh jantannya terus anakan yang tadi udah dibuang sama berjantannya itu saya kembalikan lagi ke jodok biar di bawah itu karena nggak mungkin mau dari anakan yang masih kecil itu terus saya set sehingga sembilan hari sembilan hari itu saya udah panen ya panen itu ternyata full semua bisa menetap tiga orang lain yang yang kedua ini generasi kedua bisa tergantung ini saya dan Alhamdulillah dari segi kendala tidak ada kendala kalau ditanya bagaimana sih mas karena diri naik kalau naik turunkan ini berpengaruh enggak jawabannya untuk saya pengalaman tuba di saya ini nggak pernah saya turunkan selama sejodohan bagi kalau belum panen juga turunkan ya mohon maaf untuk kebersihan kandang mungkin agak sejodohan ya enggak pernah bagus bersihkan ketua ini udah panen itu baru saya berikan kemudian untuk hidupkan mas apa harusnya atau yang gimana kalau punya saya ini jantannya kayak burung ya kayak burung bahaya hasil takapan dan Alhamdulillah mampu menjadi pejantan yang Alhamdulillah dikatakan baguslah buat pemakan untuk kendala Alhamdulillah tidak ada kendala terus tips untuk yang mau memulai mungkin tertarik dengan pengalaman saya membikin sangat baik seperti ini mungkin teman-teman harus pertama yang seperti ini ini rencana mau saya bikin saya gitu tapi belum jodoh maksimal ini baru PGKP ya orang acara ini ini saya jodohkan kurang lebih baru didahir tapi bisa kelihatan mesra tapi belum saya campur ya seperti ini teman-teman bisa teman-teman lihat saya tepatkan dulu yang datang sangat kelima nanti kalau udah terlihat aku udah kelihatan mesra kita masukkan ke karambah itu kita fokus karambah dulu nanti dia masih udah bener-bener rukun belum tapi biasanya untuk pengalaman yang yang sudah ini pasti berkelahi dulu awalnya nanti kalau udah tiga hari dua hari Insya Allah dapat menyatu dan tanya aku udah enggak berlagi sama indukannya dan kalau bener-bener udah aman itu dikasih dan berdua itu udah enggak berhubung udah sebiasalah kemudian baru dimasukkan ke sanggap tanggal jadi mau dibikin jantung atau dibikin kotak biasa terserah teman-teman untuk harapan saya semoga ini inspirasi teman-teman semua yang terkadang Wah saya enggak punya lah yang berupa sih Om saya enggak punya tempat yang bagus untuk buat saya tenang Alhamdulillah ini sudah terbukti punya saya sendiri dengan alat dan bahan sederhana itu mampu menghasilkan keranakan kator dan ini melihat membuat saya senang itu apa bener-bener berhasil dari rekaya samsungnya kita bahkan ciptakan sendiri kalau umumnya teman-teman kan pakai teman-teman yang saya punya ini Alhamdulillah bisa ikut melutarikan burung kacer ya sebetulnya teman-teman semoga teman-teman dan untuk skala ekonomi ini kemarin kebetulan kan saya punya kiosk akan pernah ini udah pada nawar berapa mas berapa mas saya berani sekian saya berani sekian gitu tapi saya saya pribadi masih sementara mas ini saya tahan dulu yang sama untuk uji coba indukan dulu kebetulan indukannya agak indukan pilihan punya saya ini Alhamdulillah indukan pilihan sebenarnya enggak baik-baik bagus-bagus sih yang penting bewasa jantan itu udah masuk satu tahun lebih pentingnya itu kalau satu tahun-tahun Insya Allah udah siap ini punya saya baru usia kurang lebih 9 bulan tapi udah kelihatan berani untuk ditangkarkan mungkin ada pertanyaan ataupun ingin main Oh rumahnya mana sih silahkan untuk teman-teman yang ingin sekedar main ataupun menangkannya menjaga saya bener apa enggak sih punya mas berani lagi lagi itu bisa nangkahi kater bisa berhubungan yang digantung seperti itu katanya punya diras katanya punya gini silahkan teman-teman datang ke tempat saya di seragen Insya Allah saya terbuka lebar itu via chat Insya Allah saya pun terbuka lebar untuk teman-teman orang-teman mungkin cerita belajar cukup sekian semoga teman-teman terinspirasi dengan penangkaran yang saya miliki meskipun tempatnya ya cuma seperti ini Alhamdulillah sudah terbuka ini bisa panen semoga teman-teman bisa ikut meletankan burung Indonesia kalau bukan kita lagi siapa lagi kalau bukan orang Indonesia sendirian yang bikin orang luar ini menangkatkan seri burung Indonesia kalau enggak sekarang kapan lagi di tempatan sekian dari saya mungkin ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan ataupun ucap-utupan saya yang banyak salah mungkin saya pertama kalinya menangkannya kamera sekian dari saya kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah cukup sekian dulu teman-teman ini informasi kita kali ini seputar penangkaran gunung kacar di sangkar gantung semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan tambahan bawasan dan referensi buat teman-teman semuanya terima kasih sekali lagi kepada Oman Buruhan yang di Jawa Tengah ya sudah berbagi inspirasi dan berbagi referensi ke kita semua semoga usahanya tetap lancar teman-teman yang ingin bertanya-tanya langsung atau ingin tanya produk penangkarannya silahkan nanti hubungi langsung kontaknya saya kasih di deskripsi video ya kontaknya silahkan hubungi langsung Oman Buruhan semoga ini berkah buat kita semua dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe like dan share biar kita bisa tetap akses semoga hadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan uangga selainnya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya selamat pagi dan share selamat menikmati